Selamat malam, pemirsa Anda menyaksikan catatan demokrasi. Siapa sebenarnya sosok yang akan mendampingi masing-masing kandidat pada Pilpres 2024 hingga kini masih menjadi teka-teki. Calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, wakilnya juga masih menjadi mistri meskipun tadi dari Puan Maharani menyebutkan. Ada 10 nama yang sudah kita kerucutkan dan masuk nominasi. Salah satu nominasi yang mengejutkan adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Mengapa yang selama ini mungkin antara PDIP sama Demokrat dinilai tidak akur ya. Memiliki sejarah panjang lah ya. Tapi kali ini Ahaye masuk nominasi menjadi pasangan dari Ganjar Pranowo. Tak hanya masuk dalam radar jawab pres PDI Perjuangan, tetapi juga bahkan akan digelap pertemuan antara Puan Maharani dan juga Ahaye dari Partai Demokrat. Akankah ini kemudian betul-betul rekorsiasi dari sejarah panjang PDI Perjuangan dan juga Partai Demokrat atau justru ini memang geletik politik saja atau bahkan merupakan taktik politik untuk memecah koalisi perubahan. Kita akan bahas hal ini langsung di meja catatan demokrasi. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu dan juga nanti kita akan libatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Teman-teman UNJ nanti bisa bertanya langsung dengan narasumber yang semangat teman-teman manfaatkan mementu malam hari ini di catatan demokrasi. Langsung saja kita perkenalkan sudah hadis jumlah narasumber kami di meja catatan demokrasi ada orang Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang. Selamat malam semua. Dan juga ada Bang Rudi Eskamri ini selaku pendukung Ganjar Penawang. Langsung saja jelas. Hadir juga ada Bang Putra Nababan, wartawan senior. Assalamualaikum warna. Bang Pandana Baban. Putra Nababan anaknya, Maria. Sama-sama presenter biasa. Agar mudah soalnya gitu. Sama-sama presenter biasa-biasa. Kami ingat. Kami juga... Malam hari ini bang pada kayak Putra Nababan. Malam hari ini kami juga menghadirkan ada Bang Bestari Barus. Yang kata Bang Bestari Barus tinggal tunggu waktunya. Gampang itu. Salam perubahan. Soal mengumumkan siapa wakilnya Anies tinggal tunggu waktunya. Dan juga ada Bang Gies Khalifa pendukung Anies Baswedan. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Kemudian kami juga menghadirkan wassek Jen Partai Demokrat. Terima kasih banyak Pak Didi Mukrianto. Selamat malam. Assalamualaikum. Kita langsung ke Bang Deddy Sitorus. Nama AHI Bang Deddy Sitorus. Masuk nominasi dalam kategori 10 kandidat pasangan dari Ganjar Pranowo. Ini sebenarnya hanya gimmick semata, bahasa-bahasi atau memang betul-betul dinominasikan? Betul-betul dipilih oleh PD Perjuangan? Ini kan hanya membuktikan satu hal. Terutama bahwa demokrasi di PD Perjuangan itu hidup. Sama seperti dulu ketika Pak Ganjar juga kan ada nama Ibu Puan, ada nama yang lain. Itu dinamika politik. Dan bagi PD Perjuangan ini hal yang biasa. Tetapi nanti kalau sudah diputuskan oleh partai dalam hal ini ketua umum yang punya prerogatif melalui Kongres, ya semua harus patuh dan taat. Jadi nama Pak AHI dan sembilan orang yang lain itu muncul dalam rakernas dari para pengurus partai di tingkat provinsi. Jadi kalau dibilang gimmick politik ya orang gak ngerti aja. Karena menurut kami ada hal yang lebih besar dari sekedar cuma apa namanya manuper-manuper menjelang pilpres. Kita semua tahu bahwa ada sejarah yang panjang antara PD Perjuangan dengan Demokrat. Ketika Pak SBY memenangkan kontestasi 2004, itu kan PDI Perjuangan memutuskan berada di luar pemerintahan sebagai check and balances. Demikian juga ketika Pak Jokowi menang dua periode, Demokrat memilih berada di luar pemerintahan menjadi oposisi. Dan sekarang kita memasuki era baru 2024, generasi-generasi baru muncul. Dan dalam rakernas kemarin Ibu Puan secara gampang bilang ini saatnya kita untuk memutus masa lalu dan menatap ke depan. Melihat bagaimana dulu para tokoh pendiri bangsa ini dalam perbedaan yang sangat tajam antara Bung Karno dengan Syahrir, Bung Karno dengan Bu Yahamka misalnya itu tetap bisa duduk satu meja. Dan saya kira perilaku ini yang harus kita lakukan. Karena keterbelahan politik 2014 dan 2019 itu sudah menurut kita membawa kita kepada demokrasi yang buruk. Sehingga jalannya pemerintahan, hubungan antara masyarakat, kelompok masyarakat, bahkan keluarga setelah pilpres itu banyak terganggu. Nah hal-hal seperti ini kan tidak boleh diwariskan dan tidak boleh kita teruskan. Sehingga Ibu Puan ya kita bersyukur dan Ibu Mega juga sebagai Ketua Umum mengamini. Itulah kemudian setelah peluncuran kapal pelayanan kesehatan dan tanggap darurat pedi perjuangan, Laksamana Malhayati, Pak Serjin melakukan konfes menyampaikan perintah dari Ketua Umum dan usulan dari Ibu Puan supaya membangun komunikasi dengan Partai Demokrat. Jadi ini murni upaya kita untuk menunjukkan kepada publik bahwa demokrasi itu hal yang wajar. Perbedaan itu hal yang wajar dalam kontestasi politik. Tetapi apapun itu semua yang bersaing bertarung adalah anak-anak bangsa dan partai-partai politik yang secara hukum. Sehingga seharusnya ke depan tidak perlu ada pembelahan yang membuat persoalan politik menjadi persoalan personal. Dan Pak Serjin juga menekankan bahwa ini bukan upaya untuk mengganggu-ganggu yang namanya koalisi partai-partai atau apapun. Persoalan personal yang belum clear yang bagian mana bang? Antara Ketua Umum sama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat? Gak usah kita bahas lagi kan tadi saya bilang lupakan dulu itu. Anda jangan tarik saya ke yang lalu-lalu lagi. Ada poin yang harus kita perjelas, ada ungkapan dari elit partai demokrasi Indonesia perjuangan beberapa tahun silam yang mengatakan antara demokrat sama PDIP ideologinya sulit untuk disatukan. Ya itulah yang membuat kita tahun 2004 sampai 2019 berada di luar pemerintahan. Karena ada berbagai kebijakan yang memang kita tidak sejalan. Tetapi kan berarti kita harus bermusuhan. Pada waktu Ibu Negara ke-6 meninggal dunia, wafat, Ibu Mega datang ke pemakaman Bu Ani Yudhoyono lho. Ibu Puan hari ke-40 harian Ibu Ani masih membuat tweet menyatakan rasa bela sungkawanya. Jadi ini it's not personal matter. Bahwa perbedaan terjadi, ya dong. Makanya kita memutuskan di luar pemerintahan selama Pak SBE dan Demokrat memilih di luar pemerintahan selama Pak Jokowi. Mbak Deddy, kalau mungkin ini adalah niat mulia di tengah politik kita saat ini yang sedang caruk-maruk kita bisa sebutkan seperti itu. Tapi apakah kemudian ini sebagai pengakuan juga dari Bu Mega yang mengakui bahwa Demokrat itu ya SBE di bawah pemerintahan AHY? Tidak ada urusan. Kita bicara tentang let the past go by. Kita membuka era baru karena masa depan kan ada di anak-anak muda ini. Sudah cukup lah. Tidak perlu mengorek-ngorek luka. Selesai gitu loh. Karena kan hubungan itu sudah sangat panjang. Dan kita harus terima itu sebagai bagian dari sejarah kita. Jadi mari kita lihat ke depan. Ketika Ibu Puan memutuskan mau membuka pintu silaturahmi komunikasi politik dialog dengan AHY sebagai seorang ketua umum partai. Yang selama 20 tahun berseberangan. Itu harusnya dianggap positif dong. Dan bagi kami ini akan menurunkan tensi politik yang sekarang saja di media sosial sudah sangat keras. Kami trauma dengan 2014-2019 belahannya begitu tajam. Apa itu yang kita maukan? Enggak. Tanpa niatan untuk menggelitik koalisi sebelahnya? Enggak ada urusan. Karena apa? Kita sudah bisa maju kok. Dan kami enggak ada urusan mau tiga calon, empat calon, lima calon, monggo. Dan Pak Syakjen dengan tegas mengatakan itu. Kami menghormati koalisi yang sudah dibangun dan kami tidak pernah punya pikiran atau upaya untuk mengganggu-ganggu itu. Meskipun AHY masuk dalam radar cawapres bagi Ganjar? Itu kan bagian dari dinamika demokrasi. Justru itu menunjukkan bahwa kita ini partai yang terbuka. Dan nama itu diusulkan dari bawah. Dan survei juga menunjukkan bahwa Pak AHY itu selalu ada dalam lima besar calon wakil presiden. Kalau nama itu muncul berarti kan memang partai ini tidak hidup di ruang hampa dong. Tapi juga mendengar suara-suara masyarakat. Termasuk lima besar di PDIP juga Bang Deddy? Di survei-survei nasional. Saya kira kalau kita buka semua lembaga-lembaga survei, nama AHY itu ada. Dan ketika nama beliau juga masuk dalam usulan dari para pengurus daerah itu, itu logika bahwa PDIP perjuangan juga tidak abai terhadap suara masyarakat. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan seperti ini, ini adalah taktik PDIP untuk menggoyang koalisi perubahan untuk persatuan sampai ada tanggapan seperti Bang Deddy di akar rumput. Kita memang sudah terlalu lama hidup dalam kecurigaan. Dalam teori-teori konspirasi. Sehingga satu kebaikan pun bisa ditapsir macam-macam. Terpulang pada kita mau melihat apa. Tapi bagi bangsa ini siapa yang berani bantah? Bahwa duduk barengnya mereka nanti sebagai satu bagian yang membuat sejuk demokrasi di negara kita. Siapa yang berani bantah itu? Bahwa interpretasi bisa muncul, kecurigaan bisa muncul, stigma bisa muncul, spekulasi bisa muncul. Ya nama manusia, namanya manusia pasti punya cara pandang yang berbeda. Kami terbuka mengatakan ini membangun dialog kebangsaan. Bukan dalam soal capres-capresan. Itu statement PDIP perjuangan. Bagaimana dengan Partai Demokrat Bang Deddy betulkah ini kemudian hanya untuk membangun, membuat juga citra demokrasi kita saatnya di tengah plipas 2024 semakin damai lagi? Atau justru memang ada tawaran dari PD perjuangan untuk Mas Ahaye? Jadi coba pas Gangjat. Ya pertama tentu saya ingin menyambut baik sebuah komunikasi, sebuah dialog yang dibangun oleh anak bangsa ini khususnya Mbak Puan dan Mas Ahaye gitu. Karena bahwa kompetisi atau demokrasi dan politiknya tidak melulu kemudian perbedaan, tidak melulu kemudian pertarungan, tidak melulu kemudian apa artinya perebutan kekuasaan. Di sana ada ruang-ruang yang lebih mulia bagi bangsa ini, bagi tokoh-tokoh muda ini untuk membangun sebuah hukum, membangun sebuah harapan, membangun sebuah bangsa. Nah saya juga ingin menarik sebuah garis yang tegas bahwa kompetisi pemilu dua kali khususnya di 2014-2019 tentu tidak ingin kita ulangi dalam konteks menghadirkan sebuah polarisasi politik yang cukup tajam. Perbedaan pendapat yang kemudian cukup keras sehingga bisa membelah-belah ataupun bahkan bisa mengadu domba di level grassroot. Ini kos sosial dan politiknya terlalu besar buat kami. Tentu kemudian hari ini jika kemudian Mbak Puan dan Mas Ahaye ingin melakukan dialog ini sebuah angin segar dan sebuah keniscayaan. Jangan kemudian kita melihat politik itu atau tokoh politik itu di dalam perbedaannya. Tidak mungkin politik dibangun dengan membangun sebuah tembok. Tapi politik juga harus dibangun dengan membuat sebuah jembatan. Nah karena saya yakin dan meyakini bahwa tujuan politik siapapun itu termasuk Mas Ahaye, termasuk Mbak Puan juga ingin mendengar aspirasi dan suara rakyat. Bagaimana mewujudkan, mengimplementasikan itu juga bukan hal yang bisa dilakukan sendiri. Butuh bersama-sama, butuh bergandengan tangan. Nah inilah yang harus kita kedepankan bahwa budaya politik ke depan adalah budaya politik yang didek. Bukan memecah belak, bukan mengadu domba. Bukankah kita juga tahu bahwa salah satu fungsi partai politik juga melahirkan kepemimpinan. Jika kemudian PDI, Demokrat, Nasdem atau yang lain kemudian mampu melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang lebih besar, generasi-generasi baru untuk pemimpin bangsa ini adalah ini, bukankah ini juga harapan kita semuanya, harapan masyarakat. Bahwa kepemimpinan selalu berganti, selalu bergenerasi. Tapi respon Ahaye pribadi bagaimana Mas Dizi? Kami menghormati itu dan bagi kami kader tidak menghirankan jika Mas Ahaye ini kemudian masuk radar di berbagai survei. Termasuk PDI Perjualan tidak heran? Ya tidak heran karena itulah indahnya berpolitik. Bahwa berpolitik itu bukan hanya kemudian menebar sebuah propaganda yang tidak rasional. Saya meyakinin partai manapun termasuk PDIP, Nasdem dan Demokrat pun akan melihat secara objektif terkait dengan politik apalagi kemudian dihadapkan kepada kontestasi pilek-pilekpres, pasti harapannya semuanya menang. Tidak mungkin kemudian hanya sekedar memilih orang untuk berkontestasi, pasti tujuannya untuk menang. Menang untuk apa? Untuk membangun bangsa. Mas Dizi, bukankah ini sebuah kebuntuan karena tarik ulur di koalisi perubahan untuk persatuan sampai sekarang belum menentukan siapa nama pendamping Anies Baswedan. Sesaat lagi ditanggapi. Kita harus jadahnya risa tanya, bukankah ini. Ahaye merespon positif atas nominasi dirinya di calon wakilnya Ganjar Pranowo. Dari koalisi Demokrat, Nasdem dan juga PKS. Apakah ini sebuah bentuk, ya sudah Ahaye, kira-kira pilihannya tergantung Ahaye sendiri. Mau pindah ke Ganjar Pranowo atau tetap sesuai dengan soliditas di koalisi persatuan untuk perubahan? Mas Didi, dulu boleh? Boleh, saya jawab dulu ya. Yang harus kita pahami di politik itu, bahwa dialog itu adalah sebuah keniscayaan. Silaturahmi itu adalah sebuah keharusan. Meskipun ini di mendekati pemilu, tidak berarti kemudian setiap silaturahmi, setiap dialog itu kemudian mengkucut kepada hal yang praktis dan pragmatis terkait dengan pencalonan presiden. Karena event-event pemilu ini juga kompetisinya bukan hanya kompetisi elektoral terkait presiden, wakil presiden ataupun bilek. Ini juga konsensus untuk membangun demokrasi dan penguatan politik kita. Membangun bangsa dan kemudian mengedukasi masyarakat kita. Nah jika hari ini kemudian partai politik mampu melahirkan calon-calon pemimpin kader-kader muda seperti Ahaye dan lain-lain, tentu ini adalah sebuah kebanggaan dan sebuah penghargaan yang harus kita apresiasi. Karena salah satu hal yang harus dilakukan partai fungsinya adalah juga melahirkan kepemimpinan, memberikan alternatif yang lebih banyak buat masyarakat. Nah kemudian kedua, bahwa membangun koalisi di dalam politik ini juga bukan didasarkan kepada kepentingan yang sempit, bukan kepentingan yang praktis dan pragmatis. Tentu didasarkan kepada kesamaan visi, cara pandang platform dan perjuangan. Kami pun di koalisi perubahan membangun ini bukan sekedar memilih orang, tapi kami dahulu dengan bagaimana kemudian membangun sebuah koalisi yang kuat, membangun sebuah platform dan gagasan yang sama, membangun sebuah perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah ini pun bukan hanya kemudian mengkristal di tiga partai, Demokrat, Nasdem maupun PKS, tapi juga menyatu dengan capres kita Mas Anies. Bahkan kami meyakini bahwa koalisi yang kita bangun itu bukan untuk kepentingan-kepentingan yang sempit, tapi kepentingan panjang, bukan untuk kepentingan yang sekarang, tapi juga untuk nanti untuk masyarakat perubahan. Makanya ingat bahwa koalisi perubahan ini adalah koalisi yang pertama dideklarasikan dengan berbagai komitmen. Dan tentu komunikasi ini memang diwajibkan kepada setiap anggota komunisi, kepada siapapun termasuk partai politik yang lain. Ingat bahwa AHY dari awal juga membangun sebuah komunikasi politik yang kita sebut 360 derajat, berkomunikasi dengan yang lain. Bahkan di dalam piagam koalisi kami juga memberikan hak dan kewenangan kepada calon presiden kita, Mas Anies juga untuk membangun komunikasi politik dengan berbagai politik. Kita sudah tangkap maksudnya Pak Didi. Jadi komunikasi ini adalah sebuah keniscayaan. Hal yang diharuskan bagaimana kalau kita ingin membangun bangsa kemudian kita menutup ruang dialog, menutup komunikasi. Saya langsung mau ke Bang Bestari, Bang Bestari tadi sampaikan politik tidak mulu untuk membuat tembok tapi juga jembatan. Konsensus untuk membangun muatan politik kita, penghargaan yang harus diapresiasi. Sepakat kan Nasdem? Apa yang harus disepakati dulu nih? Pertemuan antara Puan dan juga AHY ini suatu hal yang positif bahkan harus diapresiasi. Nasdem juga begitu. Maka tadi saya sampaikan ya sebetulnya ini Bang Panda harus kasih baca dulu catatan sejarah. Begini. Jangan kan partai politik. Kita pun perlu berseraturahmi. Seraturahmi itu tentu akan membawa banyak kebaikan. Berbeda ketika kita formal gitu. Formal itu kadang-kadang itu bisa gak selesai. Itu Bang Panda yang tahu itu. Saya banyak belajar dari literatur beliau. Justru di jaman saya muda dulu Bang. Yang namanya kongres satu organisasi itu pun bisa selesainya di warung kopi. Dalam framingnya adalah silaturahmi terbatas. Bisa memutuskan apa yang sedang terjadi. Seribu orang di dalam itu sedang bergulamit. Gulamit kalau kata orang di kampung saya itu Bang. Nah maka perlu kemudian dilihat. Kenapa silaturahmi ini terjadi kan itu. Jika tadi yang disampaikan oleh Bung Deddy memang seperti itu adanya. Maka memang untuk menanamkan kepada masyarakat ini loh silaturahmi politik itu baik sekali. Mungkin lebih dari 20 tahun itu tidak ada tegoran dan sebagainya ya. Ada pertemuan yang sifatnya diundang sebagai mantan presiden menghadiri G20 duduk satu meja itu ada. Tapi apakah itu disebut sebagai silaturahmi? Bukan itu. Itu undangan saja gitu. Dan mungkin ada yang sakit atau kemudian ada duka cita terjadilah kemudian itu saling mengunjungi gitu. Kunjungan itu bukan silaturahmi tapi takjiah kalau di saya gitu ya. Nah jika memang itu untuk satu kebaikan maka memang menyampaikannya pun harus dengan baik. Sehingga ini kemudian ditangkap oleh masyarakat, oh baik sekali ini. Kan itu. Yang ditangkap oleh masyarakat ini kalau cuma sepihak yang didengarkan ini kan baik sekali ini. Alhamdulillah mudah-mudahan itu memang baik sekali tujuannya gitu. Nah kalau ditanya tadi tentang demokrat tentu demokrat lah yang paling tahu soal itu ya. Cuma saya melihat begini, Bung Deddy kami pun pernah gitu loh menjaring eh muncul nama Pak Ganjar gitu. Tetapi kemudian penerimaannya kok berbeda gitu. Dengan yang diterima oleh demokrat gitu kita nama muncul demokrat menerimanya ya ini mungkin karena memang sudah sangat rindu ya. Dengan pertemuan itu kemudian menyikapinya oh paten ini. Ya kan gitu kan. Cuma kami melihatnya kok ketika kami menyaring ada nama Pak Ganjar ini menjadi semacam satu kesalahan gitu. Ini Bang Panda harus jelaskan kenapa begitu gitu loh. Padahal Bang Surya itu dengan Bumega itu bersahabat sangat baik gitu. Nah apakah itu kemudian mengkonfirmasi apa yang disampaikan Bung Deddy? Sama dengan ketika tegoran itu datang kepada salah satu partai. Yang mencalonkan namanya Pak Ganjar Pranowo. Yang partainya akhirnya minta maaf itu saya agak lupa namanya itu. Ya mungkin Bang Deddy nanti bisa sampaikan itu. Namun demikian kita coba dudukkan begini. Saya bukan sekedar dari partai Nasdem tetapi seperti sampaikan Bung Deddy tadi banyak sekali kemudian masyarakat itu menyikapi. Ya secara ganda ini maksudnya ini mau motong ini nih. Oh enggak ini maksudnya ini adalah betul-betul murni untuk satu persahabatan dibangun ke depan demi bangsa. Bekelahi ini di bawah akibat apa tadi? Ada penjaringan satu nama dan mau mengundang itu. Itu enggak boleh kita nafikan loh. Itu masalah untuk partai Nasdem? Tidak. Tapi kita harus dudukkan bahwa banyak sekali orang kemudian bertanya kepada tokoh-tokoh mungkin kepada bang Pandai ini maksudnya apa bang gitu. Terjadi sesuatu gitu. Karena sudah masuk ke ruang publik. Kan gitu tuh. Sudah masuk ke ruang publik ada hal seperti itu. Namun saya percaya begini loh. Bahwa seluruh rakyat Indonesia apalagi yang di kita-kita ini paham betul bahwa sudah ada gentleman agreement yang ditandatangani oleh partai pengusung Anies Baswedan, insya Allah presiden di 2024 kalau didukung bang Pandai. Sebuah, saya sebut sebagai partai integritas lah, itu piagam. Koalisi perubahan untuk persatuan. Itu sebelum ditandatangani itu dibaca ratusan kali itu sebelum teken itu. Seperti akad nikah itu. Dan ketika di teken ini ini sama lah ini udah kayak akad nikah. Nah, jangan sampai ini saya titip pesan kepada kawan-kawan dari PKS, rekan koalisi gitu ya. Jangan sampai, dan yang di luar koalisi juga. Jangan sampai nanti masyarakat berpendapat ganda lagi. Tapi kan di tengah jalan bisa berubah, bang. Bisa dianulir, bang. Tantangan tiaga bisa dianulir di tengah jalan, bang Bestari. Bisa saja. Tetapi kan kalau kita duduk, namanya ini loh. Bungkusnya adalah gentleman agreement. Boleh gak gentleman agreement itu meninggalkan begitu saja? Memang ada yang mau meninggalkan, bang? Tidak ada, jangan masuk ke wilayah saya. Jangan masuk ke wilayah sana. Saya mau jangan dilarikan dulu. Ini arahnya gini. Jangan sampai loh. Dengan gerakan-gerakan politik yang kelihatannya santun ini, justru masyarakat di sana akan melihat, ini kok ada kayak mau ada gerakan pelakor politik gitu loh. Bang, masyarakat di sana. Udah akad, soalnya udah akad, bang. Udah kawin, tinggal kapan pestanya. Makanya kemudian, maka saya yakin apa yang disebutkan Om Deddy tadi, ini tidak ada kaitannya dengan cawapres-cawapresan yang ditawarkan gitu. Karena apa? Saya yakin BDI Perjuangan atau partai lainnya itu tahu persis bahwa ini udah akad nikah. Bang Bestari, sebentar. Kalau sudah akad nikah, gak boleh diganggu. Karena itu nanti jatuhnya jadi pelakor gitu. Soal akad nikah, bang Bestari, apakah ini memang sudah mengkerucut satu nama? Karena terakhir yang kami dengar, lima nama yang beredar di Koalisi Perubahan Untuk Persatuan. Apakah sudah mengkerucut ke AHY, pasangan untuk Anies Baswedan? Kesannya sudah akad nikah ini, bang. Saya baru menawarkan diri untuk jadi cawapres. Loh, kenapa tidak? Jadi itulah yang di dalam, tadi sudah disampaikan oleh Bang Didi. Jadi kita bulat-bulat ini, ketua umum partai, bulat-bulat menyerahkan semuanya kepada Pak Anies dan tanpa batasan waktu. Asal jangan lewat jadi tanggal pendaftaran. Maksudnya begitu. Jadi siapa orang itu? Sudah ada. Pada waktu Pak Anies itu datang, Bung Anies datang ke Partai Nasdem kaitannya dengan pendidikan, apa namanya, Bacalek, DPR RI. Itu ada doorstop, beliau sampaikan, tenang, sudah ada di sini. Nah, kalau dia pun agak lambat sedikit menjelaskan atau menyampaikan kepada masyarakat, kepada publik, ini kaitannya dengan strategi saja. Kita ini sudah terlalu cepat kemarin melawansi nama Pak Anies, jadi nama wakil presidennya kita tunggu saja nanti. Bang Panda ngomong apa, yang ini ngomong apa, calon dari Pak Prabowo ngomong apa. Baru kita yang terakhir, bila mana itu tanggal pendaftarannya tanggal 14 Februari misalnya gitu, ya kita datanglah tanggal 14 jam 23 lewat 35 gitu. Jadi gak ada lagi kita bisa diantisipasi atau di kerubutin gitu. Biar mulus saja gitu. Bang Reddy mau komentar. Bang Reddy mau komentar nih kayaknya. Jadi gini, bulan Juni Nasdem itu mengumumkan tiga nama sebagai calon presiden. Bulan Agustus Ibu Puan datang berkunjung ke kantor Nasdem. Belum pernah ada komentar dari PDI Perjuangan tentang calonnya Bang Bestari ini, jadi gak ada masalah. Dan tidak pernah ada masalah sebelumnya. Kalau dengan Demokrat tadi sudah kita bilang, selama 10 tahun SBY berkuasa dan Partai Demokrat kami memilih di luar pemerintahan. Pak Jokowi menang pemilu, PDI Perjuangan berkuasa, Demokrat memilih di luar pemerintahan. Now the time is over untuk itu. Maka kita coba membangun langkah baru ke depan. Tidak dalam konteks calon-calon presiden, calon wakil presiden. Nanti akan dibuktikan oleh waktu. Jadi gak usah takut pelakor, asal cintanya memang sudah tanpa syarat gitu loh. Tapi kalau cintanya masih bersarat-syarat ya wajar kalau khawatir. Jadi jangan keGR-an juga Bang ya? Enggak lah jangan. Karena Tan Sekjen jelas bilang, kami menghormati koalisi yang sudah dibangun oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Tetapi kami membangun dialog kebangsaan. Karena waktunya justru menimbulkan kecurigaan kalau kata Mbak Besari makna ganda. Hal yang baik itu gak bisa diatur-atur. Kapanpun itu terjadi itulah takdirnya. Gitu aja. Takdir baik Mbak Besari, takdir baik. Mungkin itu ingin disampaikan kepada pihak lain. Bukan kepada kami. Karena kita juga justru meng-cover PDI Perjuangan. Jangan sampai ada komponen masyarakat ini memberikan penilaian. Begitu loh. Apabila ada hal-hal udang dibalik batu gitu loh. Ya kan itu aja. Gak ada kita bilang, wah Anda mau melaksanakan ini. Tidak. Kita yakin itu pertemuan kebangsaan gitu loh. Saya kira itu. Baik, kita ke Bang Pandana Baban sebagai politiku senior PD. Kita ingin tahu seperti apa. Apakah mungkin terjadi rekonsiliasi antara Demokrat dan juga PDP. Bang Pandana Baban ditahan sejadinya. Kita harus jadinya loh hanya di sejadinya demokrasi. Mohon maaf Bang Pandana Baban. Terima kasih. Terima kasih. Pencawa presa nama kan banyak. Saya ada 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media. Ada Pak AHI. Ya kan? Pak AHI. Nama-nama itu ya termasuk dalam peta yang ada di PDP Perjuangan. Pak Demokrat selalu berpendapat. Pertemuan yang berakat dari niat baik. Tujuan yang baik. Membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Ikuti saja perkembangannya nanti. Kita langsung minta pencerahan nih kepada Pak Pandana Baban. Betulkah kemudian sejauh ini sejarah politik panjang Demokrat dan juga PDIP kemudian bisa rujuk ibaratnya hanya dengan pertemuan Mbak Puan dan juga AHI. Di tengah dunia politik kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi ini agak unik ini di depan mahasiswa. Jadi terus terang sejarah waktu dulu Soekarto menyiksa Soekarno di Wismayaso dan menyakitkan sekali. Bayangkan sakit dikasih dokter hewan segala macam. Bagaimana perasaan Ibu Megawati dan kemudian bisa dengan tanpa beban bertemu dan berkumpul dengan tutut, putri kesayangannya Soekarno. Itu terjadi. Jadi setelah saya lihat ini kembali seperti sejarah berulang. Bagaimana kemudian anaknya SBY dengan anaknya Megawati Puan dengan ini bisa bercengkerama, bisa ketemu. Memang secara khusus kebetulan atas pertikaian perbedaan mereka berdua ini saya mengambil peran penting mencoba menjembatani mereka. Yaitu antara SBY dengan Ibu Megawati dan tak berhasil. Ini biar jelas dulu. Tapi namun demikian dari tingkah laku, gerak dan ekspresi daripada Puan itu tidak ada menunjukkan ada ketidaksenangan. Karena kedua orang tua mereka itu tidak akur. Jadi itulah satu teater keindahan yang dilihat dari peristiwa ini. Nah kemudian juga tanpa sadar, ini juga jadi pembelajaran politik, ini terjadi satu rekonsiliasi. Bangsa ini makin kuat dengan silaturahmi. Bahwa silaturahmi itu ada maksud-maksud tertentu. Partai keorangan datang ke ini, partai apa datang ke hari ini, partai ini datang ke hari ini, partai ini datang ke sini, ketemu. Moga-moga itu bukan dalam teknik tipu-menipu. Moga-moga. Ini kan kalau tipu-menipu ini harus cerdas kita. Kita ditipu, kita tidak pernah menipu, itu namanya nasib. Saya tukang tipu, menipu, ditipu, sakit. Nah ada lagi yang lebih canggih dari situ, kita mati ditipu. Wah itu sudah ban hitam, sudah ban hitam QQ itu. Jadi kalau saya lihat peristiwa ini, terus terang saja, mendorong bagaimana menghadapi 2024 lebih sejuk, lebih persaudaraan lebih tinggi, dan kemudian ada satu hal, biar mahasiswa tahu. Di kalangan partai politik, ada kode etik yang tidak tertulis, yaitu tidak boleh saling mencelak internal partai. Dan itu hampir tidak terjadi. Saya misalnya membahas, menceritakan Nasdem itu apa begini, itu tidak etis. Dan itu tidak terjadi, itu hebat itu. Kekuatan bangsa Indonesia, di mana pilar-pilar politik yang dibawa oleh partai politik, di antara sesama partai politik, itu ada kode etik yang tidak saling mencelak. Jadi dalam kerangka itu, bagaimana bangsa ini menghadapi 2024. Dan kemudian terus terang, ada satu, kalau dikatakan sebenarnya ini kenapa begini, kenapa begini. Saya juga termasuk orang yang merindukan, kapanlah ini koalisi perubahan ini mengumumkan WAPRES. Itulah, salah satu contoh. Iya kan, karena begitu Oktober semangatnya bukan main kan. Iya kan, kemudian bisa menentukan sendiri dan sebagainya. Tapi tidak tahu, menimbulkan banyak pertanyaan dari situ. Jadi inilah dari saya, kalau tadi dilihat refleksi daripada sejarah, bagaimana bangsa ini pernah luka, kemudian diobati, kemudian luka, kemudian diobati. Jadi itu ada satu, kekuatan kita sebagai Bineka Tunggal Ika ini adalah bangsa yang cukup toleran, cukup kuat, dan tidak mempunyai kekhawatiran, kita dipecah belah. Itu aja. Bang Panda, ditambah, ini ada pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Babang Yudhoyono, yang mengatakan kalau yang namanya hal baik itu pasti selalu membawa kebaikan. Ini cukup mengejutkan kami semua. Pernyataan yang sangat merespon dengan positif atas hubungan antara Puan dan juga AHI ini. Reaksi Anda apakah pasang surut yang dulu pernah akra banget, kemudian renggang banget, sudah berakhir sekarang? Mungkin rekonstilasi ini? Walau-walau. Artinya begini, boleh aja dengan komentar-komentar yang begitu, orang nanti akan lihat realitanya, lihat ke depannya. Tapi ini sudah satu cara yang baik. Adanya komunikasi antara Puan dengan AHI, itu sudah satu hal yang baik. Jadi jembatan lah ya? Iya, itu. Jadi bisa menetralisir kemungkinan-kemungkinan atau friksi-friksi yang akan menunggu di depan. Baik, Bang Panda. Kita juga boleh libatkan mahasiswa. Bapak, sebelum dijawab Bang Bestari, boleh? Bang Bestari, ada mahasiswa yang ingin bertanya. Boleh, Mas? Pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menarik yang tadi disampaikan oleh abang-abang semua. Kalau menurut saya ya, koalisi perubahan ini mendapatkan ujian gitu, dari sebelum-sebelumnya. Yang pertama, kita flashback ke belakang, di mana Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe. Ini menjadi ujian pertama. Apalagi posisi Presiden Jokowi itu sebagai kepala negara Republik Indonesia. Dan Presiden Jokowi juga melakukan konsolidasi dengan mengundang ketua umum-ketua umum partai di istana negara. Nah, ini merupakan suatu ketidaketisan yang menurut saya ya. Dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kemudian yang kedua ujiannya yaitu, ada permasalahan internal di koalisi perubahan yang saya lihat sebagai netizen ya. Karena kita lihat di media pun dari Partai Demokrat itu ingin cepat-cepat agar cawe pres itu segera diumumkan oleh Anies Baswedan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ujian yang menimpa koalisi perubahan itu terkait dengan yang sekarang terjadi. Yaitu adanya pertemuan antara PDIP dengan Demokrat. Sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Apakah ini merupakan jegalan ataupun emang ini murni untuk negara? Nah, yang menjadi pertanyaan saya terutama untuk Partai PDIP. Kenapa gitu Partai PDIP ini seolah-olah begitu semangat sekali untuk, dalam tanda kutip ya, menyelengkat ataupun menyeleding partai-partai di koalisi perubahan. Dengan salah satunya menjegal yaitu dengan mengundang Partai Demokrat untuk melakukan suatu komunikasi politik. Karena ini menimbulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan bagi kita selaku masyarakat gitu. Kenapa begitu bersemangat gitu Partai PDIP? Terima kasih. Pak PDIP langsung saja. Kayaknya butuh pencerahan lagi Bang, bahwa ini bentuk penjagalan atau tidak tuh? Pertama soal Presiden cawe-cawe ya. Saya kira cukup jelas Pak Jokowi menyatakan cawe-cawe dalam artian ya, tidak menyalahi aturan, konstitusi dan sebagainya. Karena bagaimanapun beliau sebagai seorang manusia, warga negara, punya hak untuk berpartisipasi dalam politik. Dan beliau dengan jelas mengatakan tidak akan melanggar aturan apapun. Dan kami di PDIP Perjuangan juga berkepentingan menjaga kualitas pelaksanaan demokrasi kita. Supaya tidak ada penggunaan unsur-unsur kekuasaan, unsur-unsur negara untuk memenangkan kandidat tertentu. Dan itu sudah sangat jelas diakinkan oleh Pak Jokowi. Tapi soal Presiden melakukan pertemuan dengan siapapun di Istana Negara, kediaman resmi Presiden, saya kira kita tidak perlu terlalu jauh menanggapinya. Karena jangankan pertemuan silaturahmi di antara partai pendukungnya, yang mana pertemuan seperti itu sebelum Pak Jokowi juga biasa dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Tapi tidak pernah serame ini. Jadi jangankan ketua partai politik, rakyat biasa juga diterima di Istana. Menikahkan anak pun bisa di Istana. Jadi kita janganlah termakan propaganda yang tidak perlu. Yang kedua, kok PDP bersemangat sekali menyeleding koalisi perubahan. Menyelengkat tadi Bang bahasanya. Iya kan dia bahasa Indonesia kan, menyelengkat itu bahasa apa? Bahasa kekinian. Ini kan sudah asumsi, itu interpretasi yang tidak benar. Kenapa? Sejak awal ketika menyampaikan kepada publik, kami ingin membangun dialog dengan Demokrat. Sudah dijelaskan bahwa kami menghormati koalisi yang sudah ada. Tidak ada maksud kami untuk menarik-narik. Seharusnya Anda sebagai orang muda, justru bangga. Karena apa? Kami partai pemenang pemilu yang sedang berkuasa. Dua kali menang pemilu berturut-turut. Tetapi kami membuka hati dan pikiran untuk kepentingan yang lebih besar. Kami berharap apa yang sudah terjadi di masa lalu tidak diteruskan di masa yang akan datang. Lalu apakah kami harus menunggu habis pemilu? Baru kami datang berdialog. Hal yang baik itu kapanpun diinginkannya lakukan. Tidak usah menunda besok-besok. Yang penting niat kami murni tidak ada urusan. Dan Demokrat juga saya kira tidak akan semudah itu. Mereka bukan orang bodoh. Tiba-tiba hanya karena diundang dialog terus lompat dari koalisi perubahan. Saya juga tidak pikir tidak sebodoh itu mereka. Dan kami juga tidak serendah itu. PDI Perjuangan tidak punya sejarah pecah belah. Jadi jangan menanggapi terlalu negatif. Mungkin ada di mahasiswa tahun 2013 belum menjadi netizen. Tahun 2013 menjelang tahun 2014. Pilpres waktu itu talon presidennya adalah Pak Jokowi Yusuf Kala versus Pak Prabowo dan Pak Atarajasa. Pada waktu itu presiden kita, presiden ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhanyo ada dalam Google itu. Dia akan mendukung Prabowo Subianto kalau mau melanjutkan pembangunan yang sedulah dirintis oleh Pak SBI. Jadi artinya cawe-cawe di sini bukan untuk merecoki. Ini adalah sekedar bagaimana seorang pemimpin memastikan kesinambungan pembangunan. Jangan sampai kita ini rakyat. Saya bukan orang partai ya mas ya. Saya bukan orang partai. Kita sama-sama rakyat. Jangan sampai skema pembangunan nasional ini maju mundur kayak poco-poco. Ganti pemimpin, ganti lagi. Kita yang rugi. Dan menurut saya perlu saya yakinkan juga dalam coba ceklah di dalam pemberitaan apapun. Pak Jokowi cahal bilang bahwa tidak akan mencampuri mekanisme partai. Itu yang penting. Kalaupun dia cawe-cawe hanya sekedar meyakinkan kita bahwa ini loh pembangunan yang investasinya 10 tahun ini harus dipastikan ada berkelanjutan ke depannya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Bang Bestari tadi belum tuntas tadi. Begini. Mahasiswa juga bagian daripada anak bangsa yang juga harus mendapatkan macam-macam masukan gitu. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa pergantian kepemimpinan di Republik Tercinta ini adalah ranah daripada partai politik. Begitu undang-undangnya gitu. Oleh karena itu maka secara sadar dan secara bertanggung jawab memang Nasdem tidak ingin melibatkan siapapun. Dan dibawa kesana kesini oleh siapapun di dalam menentukan siapa pemimpin ke depan. Kekuasaan itu tidak pernah berpindah. Kekuasaan selalu ada di tangan rakyat. Hanya mandatnya yang kita pindah-pindahkan. Sesuai dengan keinginan kita. Dan itu sangat disadari oleh Nasdem. Maka kita berposisi pada hari ini adalah bagaimana kemudian kita tetap bisa menjalankan peran dan fungsi kita sebagai partai politik. Untuk kemudian menjadi jembatan bagi masyarakat dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Itu yang pertama. Saya sedikit tentang Bang Panda senior saya yang saya hormati yang insya Allah nanti ikut bersama-sama kita. Itu kan doa saja Bang. Jika negeri ini memang membutuhkan bahwa kita harus berkontribusi untuk mendamaikan bangsa ini Bang. Dan jalannya adalah mempercepat pengumuman cawapres. Maka kita yakinkan kepada masyarakat ini. Besok kita coba duduk bareng sama beliau. Kita bilang dari Bang Panda ini bisa damai ini bukan cuma di tingkat anak ini. Tapi di tingkat Bu Mega dan Pak SBI bisa damai kalau kita cepat mengumumkan cawapres. Masyarakat terlaksanakan itu Bang. Ini masukan luar biasa. Jadi lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang diburu. Pada posisi hari ini koalisi perubahan pada posisi tidak lagi terburu-buru. Jadi kalau abang katakan kapan mengumumkan cawapresnya? Nah biasanya Bang kalau dipilih-pilih gladiator itu Bang yang merasa paling kuat itu duluan itu Bang. Memperlihatkan semua kekuatannya gitu. Nah kita sekarang bagian yang pelan-pelan aja sikit Bang. Jadi tapi kalau tadi ujungnya adalah harapan supaya terjadi islah nasional. Karena dianggap ini dua tokoh besar ini harus bersatu demi kebaikan bangsa. Saya kira kita boleh juga ya Bung. Kita bisik-bisikkan cepat sikit lah Pak Anies gitu kan. Tanpa harus memaksakan siapa harus menjadi apa. Saya kira itu Bang. Dan itu untuk diketahui mahasiswa. Nasdem siap dalam posisi itu. Saya kira itu. Perlu saya sampaikan dan tegaskan di sini kepada adik-adik mahasiswa. Bahwa konsistensi Partai Demokrat tetap pada koalisi perubahan. Karena kami membangun komitmen, kami membangun koalisi ini. Bukan didasarkan kepada kepentingan yang pendek, kepentingan yang sempit. Tapi semangat perubahan yang kemudian kami terjemahkan, kami rumuskan, kami konsepkan, kami sepakati. Karena ini adalah sebuah ikhtiar yang datang dari masyarakat, datang dari publik. Sehingga jika kemudian pertemuan atau silaturahmi yang akan dibangun, akan dilakukan oleh Mas Ahaya dengan Mbak Puan, dimaknai dalam perspektif yang sempit, dalam arti kata kepentingan pilpres atau mengganggu pilpres. Saya pikir kami punya kemandirian, kami punya sikap dan PDI pun tadi sudah disampaikan bahwa pemaknaan dari silaturahmi itu bukan untuk kepentingan-kepentingan yang sempit. Kepentingan bangsa yang besar seperti saya katakan tadi, tidak mungkin Mas Ahaya, tidak mungkin Mbak Puan akan terus membangun tembok. Beliau akan membangun jembatan, jembatan yang baik untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Itu kan harapan kita. Nah kemudian juga kalau tadi disampaikan oleh Bang Bestari, insya Allah pasti pengumuman pasangan itu iya. Nah variabelnya adalah bahwa kami di Partai Demokrat memang beberapa waktu lalu kami akui, bahwa kami ingin segera Mas Anies untuk mendeklarasikan pasangannya. Tapi bukan berarti kami mengintervensi harus siapa, karena kami sudah sepakat untuk memberikan kepercayaan sepuluhnya kepada Mas Anies untuk memilih cawapresnya. Alhamdulillah sebelum berangkat hari ini, tadi saya bertanya kepada Sekjen, karena Sekjen Demokrat ini bagian dari tim kecil dan Sekjen sudah menyampaikan bahwa cawapres dari pasangan Anies ini sudah mengkerucut satu nama. Insya Allah tinggal diumumkan. Kenapa kemudian kami Demokrat berani memberikan masukan kepada cawapres kami? Tentu ini didasarkan kepada kondisi-kondisi objektif, kondisi-kondisi kekenian, karena bagaimana juga kami tidak ingin pasangan kami ini kemudian tertinggal dalam konteks kompetisi dengan dua pasangan yang lain. Kita tahu bagaimana kemudian Mas Anies dulu mendapatkan apresiasi perspektif yang cukup tinggi, kemudian lambat laun juga menurun jika kemudian kita tidak segera konsolidasikan kekuatan. Nah harapan kami, tentu kami ingin segera Mas Anies untuk mengumumkan itu adalah mengkonsolidasikan kembali semangat, harapan, kekuatan. Tentu dengan konsep, dengan gagasan yang sudah kami sepakati bersama, kami ingin bahwa koalisi perubahan ini bisa memenangkan pemilu 2024 sehingga perubahan kita harapkan terjadi. Sudah paten nampaknya Pak Panda, jadi sudah ada namanya, tinggal menunggu waktu saja. Jadi yang saya mau ingatkan dan apalagi mahasiswa, banyak yang tidak tahu yang paling gembira nama koalisi perubahan itu Pak Jokowi. Karena tiap bulan, tiap tahun dia lakukan perubahan. Jadi senang sekali dia, ada koalisi perubahan gitu ya. Dulu tidak pernah rakyat dapat sertifikat, dapat sertifikat tanah. Dulu harga di bensin di Papua Rp40.000, sekarang ini. Kemudian dulu jarang jalan rakyat, banyak kali perubahan, maka begitu koalisi perubahan, gembiranya Jokowi bukan main. Mas Dudu. Terima kasih. Saya bukan anggota partai, jadi saya... Sudah dua kali lu masih ditegasin, saya bukan anggota partai, sudah dua kali. Saya menyikapi rencana pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye, bagi rakyat biasa-biasa saja. Karena bagi kami, ini beliau berdua ini secara real tidak menjadi faktor penentu dalam perpolitikan nasional. Ini jelas. Jadi, dan kita terlalu primatir kalau kita harus menebak akan terjadi perubahan apapun, bagi saya biasa-biasa saja. Dan jadi, saya sebagai rakyat, mungkin Mbak Puan juga, jangan terlalu kaget, bisa jadi itu, saya tidak mengatakan itu gimmick, tapi akan terjadi biasa-biasa saja. Maksudnya pengaruhnya kurang signifikan itu? Saya tidak yakin itu akan signifikan. Ya, pengaruhnya itu tidak signifikan kalau kata penuh. Karena bagi saya, itu apa namanya, sekedar pertemuan, dan itu pasti akan nanti yang menentukan itu bukan beliau-beliau berdua. Mungkin saya sedikit saja, begini. Bang Gis juga harus berbicara soalnya, singkat-singkat. Singkat saja, gini. Kalau yang di ruangan ini, ini clear. Yang di luar sana, 240 juta, 270 juta penduduk Indonesia itu bertanya ini ada apa? Maka hadirnya kita hari ini di sini, terima kasih catatan demokrasi, ini lebih banyak mencerahkan masyarakat. Saya kira itu. Oke, Bang Gis, pertemuan biasa kalau kata pendukung Ganjar, pendukung Anis bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas suksesnya Formula E yang dilaksanakan di Jakarta kemarin. Yang diinisiasi oleh Anis Trasit Baswedan. Jaket saya pun sudah menjadi E-Prik Indonesia. Kita bangga dengan Formula E kemarin dan berhasil. Walaupun Anis Baswedannya tidak diundang. Tidak masalah. Dia bisa beritikas sendiri, dia nonton dan dia support. Itu adalah luar biasa. Yang kedua tentang pertemuan Anis dengan Ahai. Ada rumus politik berbunyi begini, tidak ada kepentingan yang abadi, tidak ada pertemanan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Itu rumus politiknya. Jadi tidak ada pertemanan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Itu dalam rumus politik. Ada rumus jalanan. Kebetulan saya anak wanjol senen. Saya lebih percaya dengan rumus jalanan. Rumus jalanan itu kita ujian dulu baru belajar, tidak belajar dulu baru ujian. Jadi dalam rumus jalanan itu kita boleh berbeda pendapat, boleh berantem dengan teman. Yang tidak boleh adalah berhianat kepada teman. Itu rumus jalanan. Lalu kemarin saya ketemu dengan Antok Andi Malarangeng. Saya tanya, ini rumusnya rumus politik atau rumus jalanan? Rumus jalanan bos. Kalau begitu artinya komitmen jalanan terus. Jelas, kita tidak akan berubah dengan Anies. Selesai sampai disitu. Jadi kepada teman-teman relawan bahwa apapun yang terjadi hari ini, Anies tetap akan berlayar dan insya Allah sampai kepada tujuan. Yang kedua tadi teman mahasiswa, siapa namanya? Raihan. Raihan. Tentang ujian terhadap Anies. Belum, belum sampai maksimal. Ini baru 50 persen, belum mencapai 100 persen. Dua-tiga hari ke depan akan ada lagi ujian terhadap Anies. Silahkan nanti baca. Dua-tiga hari ke depan. Infonya saya sudah dapat. Dan ini akan kita lewati sebagaimana ujian yang kita hadapi diformulai. Aspal tidak kita dapatkan. Ijin rekomendasi barang keluar setengah mati. Dan akhirnya itu Alhamdulillah sukses. Jadi ujian-ujian ini akan terus berjalan. Ujian atau fakta Bang Kis? Fakta. Fakta di lapangan yang kita alami. Jadi ini akan terus berlangsung dan kita akan dengan tabah, kita akan jalannya terus. Dan kita tidak akan melakukan flying victim. Karena kita adalah rombongan dengan berintegritas. Kita lakukan ini semua dengan semangat kebaikan. Kalau dengan tabah kok nampaknya kayak terzolimi sekali gitu loh. Tidak ada. Kita lakukan dan sukses. Kita lakukan dan sukses. Lalu yang tiga, yang terakhir bagian saya ini memang paling enak kalau bagian-bagian terakhir itu. Per hari ini untuk kedua kalinya Anies mengajak kita kepada level yang lebih tinggi dari kemarin. Hari ini dia menulis di media Indonesia, Indonesia darurat iklim. Persoalan iklim bukan persoalan kita, persoalan adik-adik semua. Silahkan nanti dibaca, ada di media Indonesia, didiskusikan dengan baik. Jadi Anies hari ini menulis. Minggu lalu dia menulis tentang Menuruskan jalan, menghadirkan keadilan. Ini bukan kampanye kan, maksudnya apa nih Bang Gies? Artinya bahwa Anies itu menaikkan level dari persoalan sekedar, persoalan koalisi politik, apa segala macem. Dia menaikkan kepada level gagasan. Mari kita berbicara tentang gagasan bagaimana bangsa ini ke depan. Saya kira itu naik ke level kita. Bang Gies, tapi yang jadi pertanyaan kita malam hari ini, apakah kriteria seperti Ahaya dibutuhkan oleh Anies Baswedan? Dan apakah kriteria seperti Ahaya dibutuhkan oleh Ganjar Pranowo? Dijawab sesaat lagi. Kami harus judahnya di Jatah Demokrat Indonesia. Kita langsung ke Bang Gies di Sitorus terlebih dahulu. Tadi kata Bang Gies, sepertinya Anies Kedipan akan banyak ujian tadi Bang Gies. Saya kira begini, supaya masyarakat juga nanti tidak termakan fitnah-fitnah. Ada teknik baru sekarang ini, supaya jalan satu kasus menjadi, benar-benar jadi kasus, maka diributkan dulu. Ini nanti kawan-kawan bisa lihat dua hari ini. Topik lain tuh Bang? Ini plank victim. Enggak, saya mau merespon Bang Gies, karena itu yang tadi di luar topik. Yang kedua, soal menghadirkan keadilan, belum pernah ada presiden manapun. Menghadirkan keadilan seperti yang lakukan Jokowi. Dulu satu saksimen itu dua juta di Papua Bang. Tidak pernah ada jalan raya di sana. Harga BBM itu ratusan ribu. Sekarang sama dengan di Pulau Jawa. Jadi kalau bicara soal keadilan, PD Perjuangan dan Pak Jokowi sudah melakukan cukup lama. Perubahan iklim, saya kira salah satu negara yang paling awal mengucapkan kita akan paste out batubara dalam waktu 25 tahun. Itu adalah Indonesia, Pak Jokowi. Kita moratorium penanaman sawit baru Pak Jokowi. Soal kita mengembangkan energi alternatif Pak Jokowi. Jadi Anies baru nulis-nulis, kita sudah melakukan jauh melompati generasi. Saya kira itu saja, makasih. Saya jawab langsung. Pertama kali air di Pulau Seribu sama dengan di daratan Jakarta hanya di masa Anies Baswedan. Pertama kalinya. Air bersih di Pulau Seribu harganya dengan daratan Jakarta pertama kali. Ini kayaknya topiknya enggak segitu deh. Ini topiknya adalah pertemuan antara Puan dan AHI. Saya sebagai pendukung Ganjar saya tidak bicara tentang Ganjar. Jadi tidak perlu ngomongin tentang Anies. Judulnya Koalisi Anies Remuk. Judulnya Koalisi Anies Remuk. Tanda tanya. Tanda tanya. Koalisi Anies Remuk tanda tanya. Yang kedua. Tidak pernah ada korban kebakaran berakhir dengan gembira baru di masa Anies. Kampung Gembrong, kampung Kuitang menangis bahagia mereka. Tidak pernah terjadi. Jadi kalau soal jalan keadilan yang dilakukan oleh Anies. Sudah diberikan contohnya, pulau terjauh dari Jakarta. Termasuk tidak adanya anggap PBD untuk subsidi rakyat ketika COVID. Itu keadilan juga. Baik, kita sekarang bergantian. Sekarang gilirannya Bang Udi Eskamri. Mohon maaf, ini saya kembali ke topik. Saya takut sama sebelah saya paling senior. Bahwa ini adalah kita merespon bagaimana pertemuan AHI terkait dengan apakah itu Koalisi Anies Remuk atau tidak. Sudah dijawab sebetulnya sama beliau-beliau yang berkepentingan. Jadi Remuk atau enggak sebenarnya? Menurut saya, saya pribadi melihat tidak ada rakyat itu. Dan saya yakin, meskipun saya tahu sebagai pendukung Pak Ganjar, saya menghormati benar bahwa TAPAPRES itu porsinya partai-partai. Kita enggak ikut. Tapi kalau saya melihat sebagai rakyat, saya tidak berharap AHI jadi wakilnya Ganjar. Itu saja. Pertimbangannya apa? Banyak pertimbangan. Pertimbangan karena topiknya ini bukan masalah cawapres ya. Jadi saya pikir pertemuan itu jangan terlalu diinterprese yang terlalu jauh. Jadi bukan hanya itu. Jadi kalau rekonsiliasi apa salahnya sih? Dan saya salah satu yang mendukung supaya segerigasi masyarakat di Pilpres tahun 2024 tidak terjadi. Kalau mereka bertemu anak-anak muda, generasi kedua, partai-partai bertemu, bagi saya wajar-wajar saja. Tapi jangan berharap akan ada perubahan mendesar tentang perpulitikan kita secara signifikan. Saya tidak yakin. Tapi tidak akan sampai proses sejapkabul menurut Mas Udi Eskamri? Tidak, saya yakin tidak. Karena saya meskipun bukan orang PDIP, saya mempercaya dengan integritas PDIP yang tidak mengganggu rumah tangga orang lain. Mereka bukan tipikal pelakor juga sih. Cocok. Ada pelakor politik. Jangan ada pelakor politik. Setuju. Saya kira tadi, saya itu saja. Bang Bestari, kalau Anda melihat cocok tidak sih kalau Anies Ahaye gitu? Kalau tadi kan Puan Ahaye menurut relawan tidak. Tapi kalau menurut Bang Baru? Ketua Umum kami, Bang Surya Paloh, yang sahabatnya Bang Pandana Baban, itu pernah menyampaikan di kantor Demokrat pada waktu itu. Ketika ditanya oleh media, doorstop gitu ya. Bagaimana dengan ketua Ahaye sebagai ketua Demokrat? Mantap itu. Tetapi hari ini ada satu gentleman agreement itu. Balik lagi ke sana kalau ditanya itu. Jadi kapan Bang? Di gentleman of agreement itu ada tanggal nggak? Pengumumannya kapan? Tidak ada. Itu yang membuat Ahaye jadi ragu Bang. Oh tidak, karena Ahaye juga, Bang Surya juga, dan ketua Umum Presiden PKS juga baca itu. Berkali-kali. Tidak ada ternyata tanggal di sini. Cocoklah ini. Jadi strategi kapan untuk melonsing nama itu, itu kembali kepada Pak Anies. Diberikan mandat itu. Dan hak saya berharap di ujung saja. Biar dulu Bang Panda yang mengumumkan Cawapresnya. Atau Pak Prabowo nanti mengumumkan Cawapresnya. Kebunuh diambil nanti Cawapresnya Bang. Sama di sebelah. Kebunuh diambil Cawapresnya. Oh kan sudah dikatakan. Sudah patent kayaknya. Siapa tahu Ahaye malah belok ke yang kanan. Kan kita sudah serahkan kepada Pak Anies siapa yang harus menjadi Cawapresnya. Itu beliau yang mengumumkan. Bisa saja nama saya. Kan kita nggak tahu nih. Terima kasih dulu. Iya, kita tunggu. Kalau gitu langsung saja Pak Panda. Tunggu Pak Panda. Aku mendengar omongan sedih. Berat kali tugas Anies. Nggak aku tanpa kasihan sama Anies. Berat kali tugasnya. Tidak ada pekerjaan presiden. Nah ini calon dulu kita buat atau presiden. Tidak ada pekerjaan calon presiden yang ringan Bang. Kalau ringan-ringan itu keserahkan ke yang lain gitu. Jadi memang berat Bang Panda. Yang paling menarik dari diskusi kita ini. Itu yang saya sampaikan tadi. Begembiranya presiden Jokowi. Ada koalisi perubahan. Itu. Itu aja. Gembira. Karena yang mengkampanyekan. Pak Jokowi punya. Ada koalisi perubahan. Itu kita. Perubah, perubah. Tidak ada dikerjainya. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Kegembiraan Pak Jokowi itu kegembiraan kita Bang. Sebagai anak bangsa. Betul itu Bang. Mas Didi. Kalau pemimpin gembira, rakyat pun mesti gembira. Kan begitu? Iya. Konsep koalisi perubahan ini tentu bukan hanya sekedar diksi. Tapi ini dibangun sebagai ikhtiar dari Demokrat, Nasdem dan juga PKS. Untuk mendengar suara rakyat yang ingin perubahan ke depan. Yang lebih baik. Konsepnya itu. Kedua adalah bahwa kami di koalisi perubahan termasuk Demokrat memang sudah sepakat untuk menyerahkan kepada Pak Anies untuk memilih jawab presnya. Namun yang perlu kami tegaskan juga bahwa sesama partai koalisi kami sama-sama punya ekualitas dalam menyampaikan sebuah pesan atau harapan. Kami tidak pernah mengganggu baik Nasdem atau PKS untuk mengusulkan siapapun. Karena itu memang keputusannya diranahnya Pak Anies. Sudah kita kuasakan di sana. Untuk itu tentu wajar. Jika kami kader-kader Demokrat juga ingin Mas Ahye menjadi salah satu alternatif yang akan diperhitungkan oleh Pak Anies. Karena apa? Kita juga sudah sepakat. Mengenai kriteria calon cawa pres sudah loud and clear. Bagaimana kriterianya? Mas Jidik, mohon maaf. Apa? Jangan-jangan ini strategi dari Mas Ahye pertemuan dengan Mbak Puan supaya Mas Anies cepat mengumumkan dirinya. Tidak ada Pak. Kami tidak bersiasat. Kami tidak pernah bersiasat. Kami tidak pernah membangun sebuah gimmick. Karena resiko siasat dan gimmick itu adalah korbannya adalah rakyat. Kami representasi kepentingan rakyat. Kami representasi harapan rakyat. Sehingga yang kami lakukan ini murni adalah keinginan sebuah anak bangsa. Calon pemimpin. Kita pegang itu ya. Baik. Terima kasih banyak Mas Jidik. Sesuatu kita akan dengarkan tausia. Tapi kami harus ingatkan bahwa besok ada program spesial. Karin Lias akan wawancara langsung dengan Minco Kemaritiman dan juga investasi Luhut Binsar Panjaitan secara live. Hanya di TV One. Jangan kemana-mana. Sesuatu kita akan segera kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala seyyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Setiap bulan saya bawa jama'a Umrah. Biasa di Medina ada taman. Dekat Masjid Nabawi. Jama'a bertanya. Taman ini apa? Kenapa dijaga sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Saya menjawab. Taman ini tempat pimmilu pertama dalam sejarah Islam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sahabat berkumpul di Saqifah. Namanya Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah, diskusi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wa sallam wafat. Kira-kira siapa yang berhak? Siapa yang layak menjadi pemimpin khalifah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Singkat cerita. Dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Dari Ansar berkata. Harus presiden khalifah pemimpin dari kami. Karena kami Ansar yang menerima Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan sahabat. Kami yang mendukung, kami yang berjuang untuk agama Islam. Kata Muhajirin, enggak. Harusnya dari kami. Karena kami yang berhijrah. Rasulullah dari kami, dari Makkah. Begitu diskusi, musyawarah terus. Sambil kata mereka, udah. Satu dari Ansar, kalangan Ansar. Satu dari Muhajirin. Jadi dua pemimpin. Gak bisa dua. Harus satu. Setelah musyawarah, salah satu sahabat berkata. Menurut saya, yang layak dan berhak menjadi pemimpin adalah Abi Bakrin s-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Kenapa? Karena sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah Abi Bakrin s-Siddiq. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam sebelum wafat, beliau tidak mampu menjadi imam. Nabi sallallahu alaihi wa sallam milih Abi Bakr menjadi imam. Itu tanda bahawa Abi Bakr layak dan berhak menjadi khalifah. Akhirnya sepakat sahabat. Ayo ya Abi Bakr, tunjukkan tangan. Kami bayi'a Abi Bakrin s-Siddiq. Setelah itu, seluruh kalangan Muhajirin dan Ansar siap menjadikan Abi Bakrin s-Siddiq khalifah pemimpin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Artinya saudara, pesan saya untuk seluruh saudara di partai di mana-mana. Silakan perjuang, berusaha, mencari kemenangan calon presiden masing-masing. Tetapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang benar. Jangan sampai mencari kemenangan dengan cara menjatuhkan yang lain. Meremihkan yang lain. Merindahkan yang lain. Mencari kesalahan, kekurangan sampai buka aib yang lain. Usahakan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Karena masing-masing insyaAllah mencari kemajuan umat dan bangsa Indonesia. Semoga, Ya Rab, presiden siapa saja yang terpilih menjadi amanah, adil, jujur, memajukan bangsa dan negeri Indonesia. Semoga, Ya Rab, Indonesia selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Ya Rabbal Alayhi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Mohamad Jaber. Bang Dedy Sitorus, terima kasih banyak. Mas Rudi Skamri, terima kasih. Bang Padana Baban, terima kasih. Bang Dedy, terima kasih Bang Gies, Bang Bestarin, dan juga mahasiswa dari WENJ. Terima kasih banyak. Ini akhir dari catatan demokrasi kali ini. Saya Maria Segar. Dan saya Androminda Merkuri. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.